59 warga Garut mengaku dibayat masuk aliran sesat negara Islam Indonesia atau NII. Warga yang mayoritas masih remaja itu didoktrin dengan menyebut pemerintah Indonesia sebagai togut. 59 warga yang diduga dibayat masuk NII diketahui merupakan warga kecamatan Garut, kota Garut dan mayoritas masih remaja. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah Republik Indonesia sebagai togut. Informasi adanya puluhan warga dibayat ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Menurut Kepala Kesbang Pol Kabupaten Garut, 59 warga yang diduga bergabung dengan NII itu akan dibina. Doktrinnya, yang mengandung doktrinasinya, kita juga sudah di teko dibantau. Dan afiliasinya ke mana, 59. Jadi prosesnya, proses kecil otak, kayaknya? Memang itu lebih ke brainwashing, lebih ke brainwashing, lebih ke keempatan. Karena doktrin-doktrin ini bisa secara masif masuk. Kepala Kesbang Pol juga menjelaskan pembayi Atan ini menyasar remaja yang dianggap labil. Mereka bergabung di NII, berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah, yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, INews melaporkan.